Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Cabak Rejang Lebong, Menur Muhammad, mengatakan seluruh elemen masyarakat termasuk media masa memiliki peran dan tanggung jawab menyukseskan pemilu 2024. Sebagai lembaga pemberitaan perbadan hukum, media masa berperan penting menyampaikan informasi serta mengedukasi masyarakat terkait tahapan dan teknis pemilu serentak 2024. Tak hanya itu, media masa juga berperan penting dalam menangkal berita-berita hoaks kepada publik. Usai menjadi pemateri pengawas pemilu partisipasi Ketua PWI Kabupaten Rejang Lebong, Menur Muhammad mengajak seluruh pekerja pers di Rejang Lebong untuk terlibat dalam pengawasan pemilu serentak tahun 2024. Para wartawan juga diminta untuk bisa menjadi penyaring dari segala bentuk pengiringan opini dan berita-berita hoaks. Dengan peran media masa, kita bisa mengajak masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilu serta sehingga bisa datang saat pemilu. Sementara komisioner Bawas Tulu Kabupaten Rejang Lebong, Nopri, Iranas mengatakan, melalui pemberitaan yang akurat, media masa berperan penting untuk kesuksesan pemilu 2024. Selain wartawan, kegiatan pengawasan pemilu partisipatif juga dihadiri beberapa organisasi mahasiswa dan sejumlah alumni sekolah kader pengawas pemilu. Maka kita harus melibatkan banyak pihak dalam hal ini. Itu kenapa kami melibatkan kawan-kawan media pers, termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang hadir hari ini untuk bersama-sama nanti kita berperan penting secara partisipatif. Dari Rejang Lebong, Kutipotor TPR Bungkulu, Najmi Marar, melaporkan.